Intro Seminar Hasil Penelitian Tahun 2019 Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Salah satunya penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan zonasi pendidikan Penyelenggaraan pendidikan berbasis zonasi dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan Salah satunya melalui kebijakan zonasi untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi melalui kajian evaluasi implementasi kebijakan zonasi pendidikan Setelah kita melakukan apa itu kajian dari data sekunder mautan data primer Itu ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan dari hasil kajian itu Pertama PPDB yang berbasis zonasi setiap daerah sudah membuat suatu juknis ya Yaitu tunjuk teknis tentang pelaksanaan PPDB bisa dikategorikan dua Ada yang daerah yang mempunyai apa itu kebijakan menerima sepenuhnya apa itu permendikbud Ada juga sebagian yang dimodifikasi gitu Uswatul Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi